hai hai semuanya Assalamualaikum di video kali ini di rumah aku bikin puding lumut mentega jadi ini bikinnya juga simple hanya nunggu-nunggunya aja sih yang lama ya karena kan ini kan puding jadi maksimal tuh nunggunya setengah jaman lah ya sebelum memulai jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi kamu yang belum subscribe untuk kamu yang penasaran aku pakai bahan apa dan bagaimana cara membuatnya simak terus videonya sampai akhir jadi untuk bahan apa aja yang aku pakai semuanya sudah ada di layar kamu bisa tulis ulang catat ulang atau kamu bisa capture layar handphone kamu bagi kamu yang terlambat kamu juga bisa tulis ulang semua bahan dan juga resep di kolom deskripsi di bawah jadi yang pertama disini aku pakai daun pandan setelah itu cuci dan potong-potong kecil seperti ini kemudian blender dengan menggunakan air putih blender sampai dia halus kalau sekali blender dia belum halus jadi blender dua kali ya setelah selesai kemudian sisihkan aku siapkan panci di sini kemudian pecahkan satu telur kemudian santan lalu masukkan gula pasir sejumput garam aduk-aduk sampai semuanya merata kemudian masukkan air lalu aduk-aduk lagi sampai merata lalu masukkan daun pandan yang tadi sudah di blender kemudian disarankan aduk-aduk dan pastikan semuanya tercampur rata kemudian naikkan di atas kompor lalu didihkan jadi disini aku pengen bikin warnanya itu lebih hijau lagi aku tambahkan dengan pewarna makanan atau kamu bisa tambahkan dengan pasta pandan setelah dia setengah mendidih seperti ini dia udah kelihatan nih bun tekstur lumutnya jadi tips disini untuk kamu yang pengen tekstur lumutnya lebih kecil dan merata jadi aduk sesering mungkin jadi aduk terus sampai dia mendidih tapi kalau kamu pengennya dia lebih gede tekstur lumutnya lebih yang agak menggumpal jadi aduknya sesekali aja nah jadi seperti ini ya bentuknya setelah mendidih kemudian matikan api kalau keluar busa seperti yang lain di video kamu aduk-aduk aja nanti dia akan hilang sendiri kemudian diamkan kurang lebih selama satu jam jadi disini aku pengennya itu tekstur lumutnya itu nggak mengendap di bawah atau di atas jadi aku pengennya dia merata di semua bagian jadi aku diamkan dulu sampai konsistensinya tuh dia agak mengental setelah itu baru dituang di cetakan atau di loyang untuk ngilangin bagian busa yang putih di atasnya ini tinggal aduk-aduk aja terus sampai uap panasnya hilang kemudian dia akan hilang sendiri ya bun nah jadi disini aku nunggu kurang lebih selama satu jam atau sesuaikan nanti dengan suhu ruang ya kalau di tempat kamu dia bisa lebih cepat nggak sampai satu jam dia ini teksturnya sudah agak berat jadi agak mengental gitu setelah itu baru aku siapkan lagi cetakan puding kamu bisa pakai cetakan bebas nah disini aku pakai cetakan yang seperti ini ya bun cetakan biasa untuk diameternya aku pakai 22 cm lalu tuang di dalamnya dan tunggu sampai dia set dan mengeras atau boleh juga langsung dimasukkan ke dalam chiller 15 menit kemudian aku siapkan untuk layer yang kedua disini aku masukkan agar-agar plain yang tanpa warna kemudian masukkan juga gula pasir setelah itu masukkan air susu kental manis kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata dan didihkan sampai dia agak mendidih seperti ini ya sambil diaduk-aduk karena disini ada susu takutnya dia akan gosong di bagian bawah kemudian masukkan 2 sendok makan mentega kamu juga bisa pakai margarin aduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur hingga seperti ini ya setelah itu matikan kompor lalu siapkan disini 1 butir telur kemudian masukkan vanilla essence kemudian kocok setelah itu ambil 1 sendok sayur dari kuding mentega yang tadi kemudian masukkan di dalam mangkok yang sudah diisi dengan telur lalu aduk cepat kenapa aduk cepat karena takutnya dia tuh nanti telurnya jadi mateng jadi aduk cepat sampai semuanya tercampur dan telurnya juga jadi melebur jadi satu dengan adonan puding mentega yang masih panas tadi kemudian masukkan lagi ke dalam panci yang berisi puding mentega nyalakan lagi apinya lalu aduk cepat kembali sampai semuanya tercampur jadi aduk-aduk terus kemudian setelah dia mendidih seperti ini matikan api tetap diaduk-aduk sampai uap panasnya dia hilang disini aku pakai metode yang sama seperti yang puding lumut tadi aku diamkan kurang lebih 30 menit sampai 1 jam hingga dia mengental jadi saat diaduk tuh dia konsistensinya tuh mengental banget nah dia jadi seperti ini ya bun setelah agak mengental saat diaduk dan agak berat juga aduk-aduk dulu sebelum dimasukkan di atas layer puding lumut setelah puding lumut set seperti ini kemudian lubangi dengan tusuk sate jadi gak perlu dilubangi yang terlalu padat jarang-jarang aja ini tujuannya agar mereka dua tuh nempel saat nanti dituang lalu tuang di atas puding lumutnya kemudian tunggu sampai dia set bisa juga dimasukkan langsung ke dalam chiller kemudian aku ratakan dengan tusuk sate yang tadi jadi ini di skip juga bisa ya bun karena aku gak suka aja disini ada gelembung-gelembung di bagian atas setelah kurang lebih 30 sampai 1 jam kemudian dia sudah set dan padat nih bun jadi bentuknya seperti ini tuh cantik banget kan nah jadi yang aku maksud tadi puding lumutnya ini bener-bener merata dari atas sampai bawah jadi gak mengendap di bagian bawah aja dan sudah siap untuk disajikan jadi ini kudapan cocok untuk disajikan pagi, siang, sore ataupun malem dan cocok juga untuk semua umur ya aku bikin ini ekspektasiku akan habis dalam waktu 2 hari ternyata hanya 1 hari aja dia udah habis bun jadi besoknya aku bikin lagi karena di rumah juga banyak orang jadi mereka suka banget nih bun sama makanan manis ini selain manis dia juga bikin sehat kan semoga video ini bermanfaat jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara klik tombol subscribe like, postingan ini dan juga share resep ini ke semua mesos kamu tunggu video selanjutnya dari aku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati